Selamat siang, Bus. Perkenalkan saya ini dari EPU Online. Ini pertanyaan mengenai tertarik usulan Muhammadiyah yang memiliki data sedang di sebuah belajar di EPU sendiri seperti apa? Terima kasih, Bus. Ya, pertama, sidang ekspatif itu sudah menjadi aturan. Tuan-tuan pemerintah, ya sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Bisa tiba-tiba lalu, misalnya, Menteri Agama tiba-tiba bilang, kalau ini tidak ada sidang ekspatif, itu kami bukakan protes juga, karena ini sudah menjadi aturan. Dan sebetulnya, sidang ekspatif ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpulihara dalam Ramadan dan EPU ini terdapat tidak. Setahu saya bahwa bahkan dulu yang mengusulkan sidang ekspatif itu sendiri adalah Daniel Muhammadiyah dan saya tidak tahu apakah menurutku selama dia, supaya akan terlibat baru sekarang usul untuk dijadakan lagi ya. Ya, itu usul saja. Tapi kalau bagi angkut ulama, kami tetap belajar berbeda pada pandangan bahwa awal permantun, dan pintu-pintu itu ditutupkan berdasarkan hasil rupiah hilang. Nah, karena ada aturan bahwa pemerintah melakukan sidang ekspatif, maka kami dengan kini menyandarkan diri pada hasil sidang ekspatif itu sendiri dari pemerintah. Para TNKU bahkan mengatakan tidak boleh menghubungkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan ekspatif dari pemerintah. Maka, kalau ada aturan sidang ekspatif itu, kami akan menunggu untuk mengikuti hasil sidang ekspatif dari pemerintah. Itu saja. Itu saja. Ya, sudah ada. Terus, di sini saya Givar dari LNC Pontal Indonesia. Mau tanya soal, saat ini kan lagi rame keboikotan produk-produk Israel, satu-satunya kunma. Anda dan PBN itu sendiri mengenai hal itu sebagai apa? Ini saya dulu-dulu saya sampaikan bahwa boycott itu ada pula anda sebagai apa namanya cara untuk menarik perhatian dari para aktor-aktor yang terlibat. Tapi untuk tidak hukum boycott saja tidak cukup. Dan kita harus tahu boycott seluar ini tidak cukup, tapi lebih. Maka tadi kami mengingkong kepada pemerintah-pemerintah negara-negara, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, untuk melakukan inisiatif yang lebih decisive soal ini. Inisiatif yang lebih decisive soal ini. Ya. Karena kita butuh lebih. Dan apa yang terjadi di Gaza, itu sudah sungguh-sungguh kita bisa. Hanya bukan Indonesia, masih bisa tahan. Tahan-tahan ya. Pemerintah-pemerintah negara-negara di Gaza. Ya kami mengingkong-ingkong supaya inisiatif dan lebih kuat dan decisive dari pemerintah negara-negara di Gaza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.